Tapi di game yang kedua, apakah dia sudah sembuh dari keseleonya? Jadi langsung saja kita rampaikan semuanya di kolom komentar. Mana suaranya nih Sobat Viewpoint? Karena sekarang kita sudah mulai masuk. Anti-Mates lagi dan lagi memberikan pressure di bagian depan. Melihat Barbossa dari kejauhan sama-sama menggunakan skin Koff. Yaitu King of Fighters dan kedua player ini beradu damage di depan sana. Meskipun Barbossa merima sedikit banyak, lebih banyak damage. Jadi ketimbang Anti-Mates tapi sepertinya beradu damage handpo. Kedua blue player digunakan secara bersamaan mirroring dari Barbossa kepada seorang Anti-Mates. Tapi lagi-lagi Anti-Mates entah kenapa SP-nya masih cukup unggul. Sekarang Jet Kundo beradu di depan tarat milik Barbossa. Apakah Anti-Mates terlalu nafsu karena mengingat dia terlalu kuat untuk di beberapa game sebelumnya? Oke. Sama-sama setengah lah ya darahnya udah tipis-tipis lah sama. Cuman kalau kita lihat kali ini skill dari Barbossa lebih efektif. Harusnya dari game pada game sebelumnya. Karena dia gak terlalu buru-buru. Kalau di game sebelumnya dia gak pake jeda. Jadi skill satu, skill satu, skill satu, skill satu. Langsung Jet Kundo, Jet Kundo. Dia gak sekarang. Dia jadi ditambahin basic attack di setiap Jet Kundo-nya. Jadi damage-nya lebih maksimal tentunya. Dan ya kembali recall. Dari keduanya menunggu level 4 pastinya. Jadi ya masih tenang-tenang aja lah ya. Oke but now dimana Barbossa lagi dan lagi memberikan pressure kepada Anti-Mates. Beradu damage di depan sana mirroring. Dari kedua belah player tapi lagi-lagi Anti-Mates masih unggul dari segi HP-nya. Aku gak tau kenapa apa yang membuat Anti-Mates selalu bisa lebih banyak HP dibandingkan dengan lawannya. Meskipun secara pergerakan dia punya pergerakan yang salah mirroring dari Barbossa pun. Dengan skill-skill Jet Kundo dan juga Sean Ponyi itu yang bersamaan. Tapi entah kenapa Anti-Mates pasti ada beberapa HP lebih banyak dibandingkan dengan Barbossa. Dan sekarang sudah kita lihat dimana Anti-Mates mengurung Barbossa yang memiliki setengah HP. Belum ada Jet Kundo dan juga The Way of Dragon dari Barbossa. Karena cooldown untuk beberapa sakat. Tapi sekarang The Way of Dragon sudah dimiliki oleh Anti-Mates The Doctor. Oke recall dulu ternyata dari Anti-Mates juga. Dan ya Barbossa juga akan recall pastinya untuk menungguin darah. Dan ketika sudah ada The Way of Dragon pertarungan sebenarnya baru dimulai nih. Karena kita bisa melihat juga biasanya kill itu terjadi ketika sudah level 4. Kalau di under level 4 ya baru sekali lah tadi juga karena memang dari keduanya sama-sama ngerespon. So kita akan lihat nih inisiasi siapa yang akan mulai dengan The Way of Dragon ya Anti-Mates. The Way of Dragon karena tuh lihat kali ini Anti-Mates dalam bahaya. Namun tenang banget gameplay dari Anti-Mates masih cukup aman. Dan flickernya masih ada dari keduanya. Yes dan sekarang Barbossa lagi-lagi memberikan pressure. Sudah melihat tidak ada Jet Kundo dari Anti-Mates. Tapi sekarang coba untuk engage kembali Anti-Mates. Sudah satu bar HP terakhir. Apakah Barbossa bisa mendapatkan pick-up atas dirinya. Dan sekarang sama-sama Shunpo menarikkan diri ke arah belakang Anti-Mates. Mengetahui apabila dia mengeluarkan The Way of Dragon ini bisa dihindari oleh Barbossa. Makanya dia balik dulu recall dulu. Dia gak mau terlalu terburu-buru melakukan misstep atau miskill yang dia keluarkan. Sehingga Barbossa akan lebih unggul di menit yang ketiga. Tapi dengan recall kedua bulan player reset kembali. Kita akan segera menyaksikan pertemuan mereka di menit yang ketiga ini. Di bagian depan Anti-Mates sudah mulai bersiap. Dengan level limanya. Apakah The Way of Dragon yang tadi disimpan akan dikeluarkan di menit yang ketiga ini. Dan sekarang ke bagian depan Anti-Mates. Masih belum ada engage menuju ke arah Barbossa. Melihat dirinya melakukan clearing minion terlebih dahulu. Tapi Barbossa hampir saya tertangkap. The Way of Dragon dan juga Montez yang dikeluarkan. Flinger Anti-Mates. One last hit. Apakah Anti-Mates bisa di pick-up untuk pertama kalinya di game? Yang kedua ternyata masih bisa recall. The Doctor kembali ke base ya. Meskipun harusnya Barbossa sekarang melakukan clearing minion. Agar Anti-Mates kehilangan beberapa minionnya. Tapi sayang sekali beberapa minion masih bisa didapatkan oleh seorang Anti-Mates. Di depan Outer Turet yang dia miliki. Oke gak ada flicker. Barbossa. Harus sedikit hati-hati. Walaupun gila inisiasinya bagus sih tadi. Dia dapetin momentumnya banget. Karena ke arah Turet juga kan tadi 2F Dragonnya. Jadi damage-nya unggul. Dan oke 2F Dragon kali ini ke arah Anti-Mates. Dan pastinya unggul HP. Namun terlalu dalam. Mendapatkan agro dari Turet. Dan membuat Anti-Mates lagi-lagi kalah darah. Tidak boleh terlalu dalam untuk melakukan dive-innya. Yes tapi sekarang flicker masih dibeliki oleh Anti-Mates. Sedangkan Barbossa sudah kehilangan flickernya. Jadi ada chance. Cuma Anti-Mates mampu untuk memberikan dealing damage. Ataupun pressure yang lebih besar kepada seorang Barbossa. Mengingat menit. Sesaat lagi. Akan hilang gold platingannya. Dan dia tahu gimana Anti-Mates bisa ngasih pressure. Karena Outer Turet dikikis sedikit demi sedikit. Yang penting ada unggul dari segi HP. Dari Turet miliknya. Tapi sekarang Barbossa oke. Itu West Bracken lagi-dari lagi Anti-Mates. One last hit. Oh my god Anti-Mates terpikas untuk berkama kalinya. Di 1v1 turnamen ML. Bayu Point. Dan sekarang Barbossa yang lebih unggul. Akhirnya kita lihat Barbossa. Ada di performa terbaiknya. Di menit yang kelima. Match ke-6 kita teman-teman. Oke. Kan tadi sempat gue bilang juga. Dimana game pertama mungkin. Dia tadi agak buru-buru. Dan sekarang dia udah lebih tenang. Dia dapetin kill lah. Dia dapetin Turet. Oke. Dia unggul dari beberapa aspek. Namun hati-hati Anti-Mates masih punya flicker. Jadi jangan sampai tiba-tiba nanti dibalikin. Keadaannya lagi. Namun kali ini. Wah bagus banget sih posisi dari Barbossa. Dengan The Wolf Dragon-nya. Sikat lagi dibalikin. Tidak ternyata. Masih ada di posisi yang cukup aman dari keduanya. So. Masih cukup aman. Yes. Tapi sekarang The Wolf Dragon Anti-Mates. Menjujukan Rosesan Barbossa. Satu bar SP terakhir. Apakah Jet Kundo bisa? Yes. What are you doing Anti-Mates? Ke jaduk tembok. Sayang sekali. Sepertinya keseleo juga. Tadi di game yang pertama Barbossa-nya keseleo. Sementara di game yang kedua Anti-Mates. Kayaknya yang keseleo. Gak bisa keluar montage dari Jet Kundo. Dan juga flickernya. Sayang sekali. Harus riset terlebih dahulu. 3 menit 40 detik terakhir. Di game kita yang kedua. Apakah Anti-Mates bisa mengejar ketertinggalan 1 poin. Atau bahkan 2 poin. Atas seorang Barbossa. Atau Barbossa tetap bisa sustain. Dengan keunggulan 2 poin yang dia miliki. Kayaknya sih mau dipaksa ya. Soalnya baru 6 menit. Jadi waktunya masih jauh banget. Untuk menit 10 masih bisa harusnya. Paling gak paksa ke sudden date lah ya. Kalau memang gak bisa untuk menangin langsung. Cuman kalau memang Barbosanya mau main defensif. Bisa aja sih. Dia tahan aja di turret kan. Dia tenang aja di turretnya. Nah kayak gini nih. Dia gak buru-buru. Udah biarin aja poin killnya 1. Yang penting ya dia bisa nyamain kedudukan. Lanjut lagi game 3 nantinya. Yes dan sekarang kita lihat gimana Barbossa. Dalam tekanan Anti-Mates. Coba untuk memberikan pressure lagi dan lagi. Menunggu momen yang tepat. Meskipun dia belum punya flicker. Dari seorang Anti-Mates. Sementara Barbossa sudah lengkap dengan semua. Sword skill yang dia butuhkan untuk bisa mempick off Anti-Mates. Jadi depan tarat. Dia punya flicker. Dia punya The Wave of Dragon. Satu kesalahan dari Anti-Mates. Dia bisa membuat terpick off dari seorang Anti-Mates. Tapi sekarang Jet Kundo oke. Sakit juga. Ayo untuk defensif saja. Untuk saat ini Barbossa. Yang memberikan tekanan kepada seorang Anti-Mates. Ini pertama kali kita lihat Anti-Mates dalam tekanan. Karena biasanya dia selalu yang menekan. Tapi untuk di game yang kedua ini Barbossa bisa. Untuk membuat dirinya under pressure. Dan levelnya juga diunggulkan sama Barbossa. Jadi damage yang keluar dari Barbossa akan lebih sakit pastinya. Ya Anti-Mates juga gak boleh terlalu depan. Karena The Wave of Dragon udah lagi-lagi dibuka untuk jadi openingnya. Namun dia masih bisa bertahan pasti. Karena Anti-Mates juga sudah dapetin level 9-nya. Lumayan keras. Dan coba recall namun ketawa sama Barbossa. Bakal dikejarkah? Tidak terlalu jauh. Nampaknya hanya dijauhin dari minion yang ada di mid lane. Oke dan sekarang harus recall terlebih dahulu. Karena sudah kehilangan cukup banyak HP. Tapi ingat. Anti-Mates sudah memiliki flickernya. Di menit yang ke delapan ini harusnya. Apabila Barbossa bisa terpik off sekali aja. Dia pasti bisa ngejar ketertinggalannya. Karena pasti terturet dari Barbossa. Akan hancur juga. Dan akan dibawa ke arah sedangnya. Tapi sekarang The Wave of Dragon dari seorang Barbossa menunjukkan Anti-Mates. Dibalas begitu saja The Wave of Dragon. Balik. Apakah Barbossa atau Anti-Mates? Jet Kuno yang tepat sasaran Barbossa. One last hit flickering luarnya tapi Sean Fowl. Dan ternyata Anti-Mates. Still the Doctor mengkalkuasi semua damage yang dikeluarkan dari Barbossa. Barbossa harus kehilangan nyawanya. Dan sekarang Outer Turret pun dihancurkan oleh seorang Anti-Mates. Dan bahkan dirinya ada chance untuk bisa mengikis sedikit demi sedikit Inner Turret dari seorang Barbossa. Dan satu menit terakhir. Apakah Anti-Mates bisa membawa game yang kedua ini. Menuju ke arah sedang death. Atau bahkan Barbossa lah yang ketinggalan satu poinnya. Karena sepertinya Inner Turret sudah mulai hancur. Dan oh my god. No. Nice. Nice. Flicker Montage. Barbossa bisa mendapatkan satu poin atas seorang Anti-Mates. Di menit-menit krusial. Dan sekarang posisinya 3-2 untuk kedua orang player. Waduh dia respon sekitar 12 detik lagi. Dia lari pun ke tengah kayaknya gak dapet sih. Bahkan Inner Turretnya juga kayaknya malah dihancurin sama Barbossa. Nih 30 detik lagi. Baru respon. Sepertinya Barbossa akan menyembahkan kedudukan dan coba untuk maju ke game ketiga. Karena satu kill put yang didapatkan Anti-Mates gak akan bisa untuk memenangkan poinnya lagi. Oke. One last fight mungkin. The Dragon ditembak lagi lempar ke belakang Barbossa. Damage yang diberikan lumayan sakit. Bahkan Anti-Matesnya harus lebih mundur. Dan satu hit terakhir Barbossa berhasil mendapatkan clean di game keduanya. Lima berbanting tiga berarti. Oh my god. Pertama kali ya kita lihat Anti-Mates berhasil kehilangan satu gamenya. Satu game di match ke enam kita. Dari seorang Barbossa dan membuktikan bahwa Barbossa benar-benar user Chow yang luar biasa. Dan sekian lagi itu adalah match ke enam dan juga game kedua kita. Dimana sekarang posisinya satu sama untuk kedua belah tim. Dan kita masih menunggu untuk Anti-Mates melakukan surrender terlebih dahulu. Mengingat dirinya sepertinya belum menyadari kalau sudah diberikan yang ke sepuluh. Dia masih panas kayaknya. Karena kita lihat gimana perjuangan Max untuk membalikkan keadaan. Tapi sudah melakukan seren di game yang kedua. Oh my god. Pertempuran yang sangat seru sekali. Di game kita yang kedua Barbossa akhirnya tersenyum lepas. Ingat gak tadi aku sempat bilang ketika Max tenang. Pada saat festival.